Intro Intro Defombatter kali ini bersaing untuk memperbutkan juara di seri Monaco Apakah mampu didapatkan oleh Defombatter yang dapatnya semakin dekat berubah untuk operasi dari sisi luar Masuk Tidak mampu Defombatter gagal untuk overtaking Di saat-saat terakhir Noah Bell Kali ini berhasil menang untuk 2 kali berturut-turut Pamos Kita akan lihat ini Udah mulai tertinggal ya dengan Aiden Jackson 0,8 detik Sementara di belakang kita ada Paltri Botas dari Alfa Romeo Kita baru saja inget bahwa di Monaco agak sedikit Class antara kedua pembalam ini Tapi fokus ya guys Gua rasa ini akan menjadi hal yang bisa saja move on bagi kedua pembalap kali ini Dadah No, apa yang terjadi kali ini? Oh, Crash Tidak Baru aja gua bilang Di Indonesia Tidak Tidak berdaya di track Silverstone Nampaknya ada sentuhan dari Casper Ackerman Unbelievable Look at that Dimana Hulkenberg disini kehilangan Oh Tertabrak begitu keras Unbelievable Huge crash dari Niko Hulkenberg Menuju Meket & Backage Uh, keras sekali Maksimum Dan ada Yellow Flag kembali kali ini Nampaknya lagi-lagi ada Ilvan Apakah ada terjadi Red Flag Dan justru Safety Car Safety Car Oh Mobil tiba-tiba ada di sebelah kiri Okon 5 detik penalti Okon 5 detik penalti Ada sesuatu yang terjadi guys Dan lagi-lagi di tempat yang sama Dan sekarang Melibatkan tim Alvin disini Yang nampaknya mengalami struggle Di beberapa lap terakhir ya Dan beruntungnya tidak Red Flag Gua sih ngarepnya Red Flag ya Kalau yang barusan Ya ini nih Ini harusnya Red Flag tetap ya Karena Menghambat mobil-mobil yang lain gitu ya Jadi semuanya bisa berimbang lebih Lebih cepat lah Kalau Red Flag Dan juga Noabelo Sedikit slide mobil dari Hulkenberg Masih begitu sengit Persaingan antara Williams Dan juga Grazini RA Dan berhasil side by side again Oh sedikit sentuhan apanya Dengan Nico Hulkenberg Nooo Harus Ya Wuhh lihat belakang dulu guys Gua mesti lihat belakang Untuk memastikan tidak ada mobil Red Flag Ya kita gak perlu lihat Red Bull Terus Ferrari Mercedes bangkit Sementara itu disini ada Aiden Jackson Kita bisa melihat dimana Aiden Jackson Menyaksikan Onboardnya Dan Ada Yellow Flag di depan Oh Oscar Piastri Harus di hadap di seri kali ini Apakah meledak atau tidak ya Kita belum tahu dan Oh Sudah dikasih tahu guys Sudah dikasih tahu Sama Mark Lab 13 kita akan ganti Oh Ada yang tiba-tiba Kuning Dari komponen mesin Oh bukan mesin Tapi gearbox tiba-tiba Tiba-tiba 80 Nooo Apa yang terjadi kali ini Cori Tiring Wah gearbox Nooo Gearbox kita rosak Nooo God Udah 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 DNF ya Malah dikasih tahu ya Malah telak ngasih tahunya ya Dan Iya 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 Ini sebelum masuk tikon pertama Kita udah masuk Rusaknya patal Dan ini dia yang terjadi Ini sama kayak mobil Piastri tadi Dan ternyata masalahnya Sama-sama dimiliki dengan mesin Mercedes Ini sebenernya sangat disayangkan ya Untuk tim McLaren Yang baru saja kita lihat tadi Oscar Piastri DNF gara-gara rusak gearbox Nooo Abel juga sama Ini bahaya Mengalami slide yang sangat patal Dan langsung dikejar oleh Alfa Romeo Wah ini sih udah Masuk ke dalam mimpi buruk Ya karena harus Diwaspadai Dengan situasi mobil seperti ini Dan dioportaking oleh botas Agak sedikit distraksi Dan oh Ada setuan Zoom Nooo Harus Oh Iya 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 Ini Zou Zou nabraknya Bos Ya red flag Red flag ya Wah ini sangat disayangkan sekali ya Momentumnya hilang begitu aja guys Karena sentuhan dari Alfa Romeo Dan langsung unhandle mobil kita Itu si Zou Harusnya kena penalti guys Nooo Ini harusnya gak terjadi Dan ini nih Ini sebenernya awal dari Class antara kedua pembalap Ya ini botas Making Air agresi ini Melebar Dan itu dia guys Zou guanyu Dan boom Iya Langsung unhandle disini Jelas Di ending itu kita justru malah jauh lebih bagus Ada yellow flag kali ini di lap 13 Oke Kita bisa melihat Di mana Harusnya tidak boleh ada overtake Tapi justru dia overtake Begitu saja oleh Sunoda Berupanya tuh overtaking balik hal ini terhadap Yuki Sunoda Dan oh Di depan nampaknya ada mobil Ferrari yang harus What the hell Nah ini Ini nih Ini bug yang kurang aja nih Dia nyali Gua gak ada Gak ada ilegal Gua nyali balik Ilegal Nah ini kita harus kasih dan Jelas Mafia Ya ada disini guys Dan oh Terlalu gendak Tiwasa masuk Untuk overtaking pembalap Jepang lainnya Yuki Sunoda Sementara kita berupaya untuk coming to inside line Overtaking 2 pembalap sekaligus Tampaknya terlalu Terlalu terburu-buru Lagi-lagi ini yang kedua kalinya kita terlalu ngepush Untuk overtaking 2 pembalap sekaligus Oh Sedikit sentuhan apanya Ada sedikit Jepitan No Apa yang terjadi kali ini Ditabrak lagi-lagi Dan Zou Zou lagi Septicar ya Septicar udah keluar Dan Paltry Botas out Oh Red Flag Red Flag Red Flag Ada Red Flag guys Unbelievable Wah kenapa nih guys Kita bisa melihat dulu ya Untuk tayangan sebelumnya Dimana Ada pembalap-pembalap yang Namanya mengalami Kesialan seperti Ferrari yang Ya inilah kenapa Gue gak milih Ferrari Buat musim kedua Sementara ini Oh Zou lagi gak tuh What the hell Zou lagi dan Oh hampir aja itu Kena tabrak dari pembalap yang lain Dan Dan lagi-lagi Ya disini guys Ini sepertinya Memang transisi kita Untuk bisa masuk ke sisi luar Tapi di sisi luar ada Zou Guan Yu yang Used Jamie ала Kubbs Bus Prododo 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 Porto Rig Ultra Sus Pun dri 조심 Ta libre Youtube